Kita beralih ke informasi lain, kisah seorang kakek yang digaji dengan uang mainan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kakek ini mengaku tak tahu bahwa uang yang diberikan mandurnya adalah uang mainan. Kakek tersebut diketahui bekerja sebagai tukang tebang tebu di wilayah Lampung, Tubaba. Terkait kejadian ini, pihak kepolisian Tulang Bawang Barat mengurai fakta dari kasusan kakek. Melalui laman media sosialnya, Polres Tubaba mengungkap identitas kakek tersebut yang diketahui bernama Sunardi. Bertempat tinggal di Tiyuh, Kagungan, Kejahatan Tulang Bawang Udit, Tulang Bawang Barat, Lampung. Sunardi mengaku memang sempat menerima gaji sebesar Rp470.000 dari mandurnya. Seusai mendapatkan gaji dari bekerja sebagai penebang tebu, Sunardi pun pergi ke pasar untuk membeli daging. Namun saat hendak membayar, ia baru tahu bahwa uang gaji yang diterimanya ternyata uang mainan. Berselang dua hari kemudian, Sunardi pun kembali ke daerah Indolambung tempat sang mandur berada. Menggunakan sepeda, Sunardi menempuh perjalanan belasan kilometer demi menemui mandur tersebut. Setibanya di area tebu tempat sang mandur, Sunardi mengaku langsung dihampiri bosnya. Mandur itu pun langsung meminta maaf atas kelalaian yang memberikan uang mainan. Lantaran merasa bersalah, mandur tersebut kemudian mengganti uang mainan itu dengan uang asli. Senilai Rp470.000 pada Sunardi. Berhasil mendapatkan gaji yang sesungguhnya, Sunardi pun kembali ke rumah. Atas kejadian ini, Sunardi mengaku telah memaafkan sang mandur. Tak hanya itu, Sunardi pun mengaku enggan memperpanjang kasus ini ke jalur hukum. Karenanya, Sunardi dan sang mandur memilih untuk berdamai. Kepada pihak kepolisian, Sunardi mengaku tak mengenal dan tak tahu siapa nama mandurnya. Namun, Sunardi telah bekerja di area kebun tebu tersebut selama 11 hari. Terima kasih telah menonton!